Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel saya ini terima kasih buat dekan-dekan yang telah mampir di channel saya ini benar-benar kerjakan semua kabarnya baik ya sedikit informasi buat dekan-dekan semua untuk luas bangunan rumah dua lantai yang kami kerjakan ini 334 meter persegi persegi sedangkan untuk luas tanah 648 meter persegi pekerjaan finishing adalah pekerjaan tahap akhir dari sebuah kegiatan pembangunan dalam rangka menutupi melapisi dan memperindah dari sebuah bangunan atau konstruksi tersebut untuk itu dalam melakukan pekerjaan tahap finishing kesalahan-kesalahan yang dari hal-hal yang kecil sampai yang besar harus kita hindari di zaman sekarang ini finishing dari bangunan terkadang ditambahkan dengan beberapa aksesoris bangunan agar nampak lebih menarik ada pun ada pun beberapa bagian dari pekerjaan finishing yaitu pekerjaan finishing basah dan pekerjaan finishing kering pekerjaan finishing basah merupakan kegiatan pekerjaan yang ada pada proses pengerjaannya bahan dasarnya berhubungan dengan bahan cair contohnya pada proses pengecatan sedangkan pekerjaan finishing kering adalah seluruh kegiatan pekerjaan yang pada dasarnya tidak berhubungan langsung dengan bahan cair contohnya sehingga pekerjaan pekerjaan pemasangan wallpaper paket dan dinding partisi ini area ruang tamunya ya lagi proses finishing juga nih untuk cat kita gunakan cat mobile yang lebih lep pada plakon maupun pada dindingnya ini WC kamar anak ya di lantai 1 yang telah selesai kita kita perajakan pemasangan keramik baik dinding maupun lantainya untuk keramik dinding kita pakai ukuran 80 kali 1 meter 60 ya dan yang ini ini keramik keramik WC kamar anak 2 bagian lantai 1 yang mana untuk dinding juga kita gunakan keramik ukuran 80 kali 1 meter 60 yang telah selesai kita kerjakan tinggal pemasangan kloset dan lain-lainnya ini marmer dinding bagian luar di balkon terus ini ruang keluarga di lantai 2 ya bagi proses finishing cat sedangkan bagian dinding point di dekat tangga ada kita pasang pada kombinasi dinding dan marmer terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! ini ini area master room barangnya terima kasih telah menonton! ini area kamar anak enak di lantai dua lagi proses pengecatan pelapan juga jadi untuk lantai dua ini ada tiga kamar ya ini WC nya telah selesai kita kerjakan ukuran keramik sama 80 x 1.60 tinggal pemasangan aksesoris dan kloset serta lain-lainnya yang ini area WC di kamar utama ya plaster room nya kita selesai kita pasang keramik baik dinding membuat lantai dan untuk ukuran keramik sama 80 x 1.60 sekian dulu sedikit penjelasan yang dapat saya berikan pada tayangan video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi dekan-dekan semua terima kasih atas perhatian sampai jumpa pada tayangan video saya berikutnya salam hangat dari kota Pontianak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati